Cek Geometri Salah satu cara praktis menilai geometri sepeda adalah membandingkannya dengan brand ternama yang sudah patent Contohnya seperti Track Kebetulan punya nama yang sama, kita bandingkan Swip FX dengan Track FX Track ya, bukan Tracks Surprisenya, Geometri Swip FX itu mirip banget dengan Track FX Artinya kita boleh percaya kalau Geometri Swip FX ini sudah cukup oke Ini perbandingannya Walaupun Swip FX size M pakai ukuran 470mm Sedangkan Track FX 2 pakai size 445mm Tapi secara proporsional, susunan keduanya tampak mirip Nah, betul kan? Jadi saya lebih yakin bahwa Genio sudah mikirin geometrinya dengan benar Bike Insights telah mengkalkulasi dan menilai geometri Swip FX ini dengan status somewhat agresif Artinya kalau ditebak-tebak ya Kalau nggak salah juga Genio menaruh Swip FX dalam kategori Hybrid Gravel Nah, ini menurut saya sudah tepat juga Karena memang geometri si Swip FX ini dibuat lebih agresif Hybrid sejak lahir Kerennya Genio seringkali menghadirkan sepeda murah Tapi serius kalau develop sepeda yang buat kalangan entusias Sama seperti Skapa yang gravel sejak lahir Breaker yang all-rounder road bike sejak lahir Dari susunan geometrinya ya Swip FX juga sudah di-setup Hybrid sejak lahir Geometri yang sudah jelas Hybrid Penggunaan Flatbar Drive Train 1x10 Rigid fork yang kokoh Terus detail-detail ekstra Seperti grip yang lebih ergonomis Tambahan eyelets yang bisa buat nambah front atau rear rack Semuanya itu jelas-jelas sangat Hybrid Saya sempat mencobanya Feel berkendara MTB-nya itu sangat kuat Gaya berkendaranya itu kayak MTB Tapi secara wujud mengarah ke gravel Nah itu uniknya Posisi riding seperti MTB Tapi secara fungsi mengarah ke urban bike Hingga gravel Ya memang seperti itu Hybrid Tepat banget message yang coba disampaikan Genio dalam video komersialnya Adoh udah nonton belum? Swip FX digues dengan lincah Enak dibawa manuver Belusukan ke pertampungan Termasuk handal Ngelewatin bocil-bocil main lato-lato Lanjut ngelewatin rute gravel Itu keren banget sih Ban sudah berukuran 700x40C Bahkan ini lebih lebar dibandingkan skapa GX Profilnya juga oke menurut saya Tire clearance-nya juga masih bisa menampung ban up to 700x40C Nah Josh Kalau saya boleh ngoreksi ya Harusnya di video itu juga nunjukin bagaimana si Swip FX itu punya fungsi ekstra Dalam membawa banyak barang Seperti menambahkan front atau rear rack Karena Genio gak pelit kasih eyelets di sekujur tubuh Swip FX Itu mestinya dimaksimalkan juga Overall respect lah sama gaya development si Genio ini Swip FX dibuat sporty banget dan hybrid Tujuan utama sepeda ini dibuat maksimal untuk olahraga dan komuter Handle grip dibuat lebih ergonomis Ini yang menambah kenyamanan Sedangkan ekspansi ke gravel itu bonus Kalau menurut saya sih Sejak lahir dibuat hybrid banget Keren ya Rival Rifalnya jelas mengarah ke Polygon Path Walaupun secara harga perbedaannya lumayan jauh Polygon Path 3 itu seharga 5,7 Sedangkan Swip FX itu 3,5 jutaan Polygon sebenarnya punya hybrid yang lain Ada Haze Tapi Haze itu hybrid bag yang porsi MTB-nya lebih besar Tapi kalau Path looksnya road lebih kental Sama seperti Swip FX Jadi Swip FX lebih tepat kalau disandingkan dengan Polygon Path Path 2 dan Path 3 ya Rival yang lain ada Trill Volare Volare terkenal dengan hybrid yang pakai suspensi mono pada forknya Ya itu juga unik Ada banyak pilihan Volare Volare FX dan GX Trill juga keluarin Volare GX varian dengan Steel Rigid Fork Gimana? Brother pilih yang mana? Kesimpulan Dari urean saya sebelumnya sudah jelas banyak kelebihan Tampang sudah ganteng Fungsionalitas menurut saya juga sudah maksimal Genio sudah mikirin dari sulit pandang konsumen Biar sepeda ini bisa diekspansi atau upgrade Terserah mau ke arah gravel atau komuter Keduanya bisa Bahkan mungkin juga ke arah adventure Seperti short touring Harga 3,6 juta Bahkan bisa kurang dari itu kalau di marketplace Jelas sangat layak bungkus Sudah dapet spek yang greget 1x10 speed Pakai Niseko Ya Niseko sudah lumayan lah Sekelas yang sah Sudah pakai kaset Sudah dapet crank BB kopong Alias HT2 Gokil juga kan Dan yang paling saya suka Dengan formula flatbar Sweep FX sudah pakai hydraulic disc brake Jelas ngerem lebih aman Disc brake pakai Alhonga Saya pakai komponen ini di Genio ZP No complain Tetap pakem sampai sekarang Sudah 2 tahunan pakai Performa dan durability setara dengan Shimano MT200 Speknya sudah ideal banget buat hybrid sport Kalau soal kekurangan ini sudah masalah klasik Genio sih Atau ciri khas sepeda budget Ketika ada beberapa komponen yang dibuat unggul Biasanya ada komponen yang diturunin gridnya Biasanya yang diturunin itu di Seperti headset yang masih pelor Atau belum biring ya Headtube belum taper Nah sedikit sayang disitu Tapi gapapa lah Kalau buat lusukan Masih oke aja Oke gitu aja deh Sari kata Masih... Terima kasih telah menonton!